Katam Al-Kahfi masuk surat Maryam, disitu disebutkan Birulamin Ismuhu Yahya Aku beri engkau kabar gembira Mendapatkan seorang anak laki-laki Ismuhu Yahya Yang buat saya takjub yaitu program pasar bahagia Jadi ketika datang suhu-subuh ke sini Dilihat itu jamaah sholat subuhnya itu lebih ramai daripada sholat Jumat Keren banget, sukses terus buat masjid Ismuhu Yahya Semoga program pasar bahagia ini bisa ditiru sama masjid-masjid lain Semakin banyak yang bahagia, semakin cepat kita merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dulu saya mengira bahagia gak bisa dibeli Tapi di Pontianak ada pasar bahagia Belanja cuma-cuma bayar pakai doa Karena doa memang membahagiakan bagi yang berdoa Bagi yang didoakan Insyaallah Alhamdulillah Salah satu hal yang dicintai oleh Allah Adalah Memasukkan rasa bahagia kepada hati orang yang beriman Maka mudah-mudahan pasar bahagia Bisa menjadi salah satu hal yang dicintai Allah Bukan hanya orang yang belanja Yang bungkus-bungkus juga ini sebelum suku sudah menyiapkan semuanya ini Dan juga yang berbelanja ibu-ibu Para donatul muhsin yang terlibat juga dicatat Allah sebagai orang yang memasukkan rasa bahagia kepada hati orang beriman Yang dulu selalu mengeluh ku tak bahagia Datang ke pasar bahagia Insyaallah bahagia Andai kau sudah ke pasar bahagia Tak juga bahagia Yang pasti kenyang Karena sudah masuk ayam Teruk Telur Kentang Teruk Kalau sudah masuk sebanyak ini Tak juga kenyang Berarti usus kau bocor Semua hamba adalah keluarga Allah Dan yang paling dicintai oleh Allah Yang bermanfaat untuk yang lain Sehingga Sesakmulafir kepada para benatur dan para asatid Serta semua yang hadir Semoga kita jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT Dan insyaallah di Malang dan di semua yang di Indonesia Insyaallah Kita akan Pasarkan pasar bahagia Insyaallah Publikasi dari Pontianak Barakallahu'alaikum Jazakumullah Khair Pasar bahagia Belanja cuma-cuma Bayar panggian doa Terima kasih Halo Cek, cek, cek Bismillahirrahmanirrahim Saya kayak lagi di hutan ini Saya jadi buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sebelum kita nanti buka beneran Tadi ini cuman buka Buka zoomnya aja ya Saya minta feedback dari teman-teman yang sudah hadir Dari abang kakak, ayah bunda semuanya yang sudah hadir Untuk Coba cek suara saya Coba cek suara saya, bagus gak ya Feedback suara saya di kolom komentar Jelas Bagus Suara jelas ustad Baik Insyaallah Insyaallah bang kakak yang sudah hadir ini Saya melihat wajah-wajah yang begitu entusias Pengen belajar lagi pada malam hari ini Ada Mbak Nurjana Insyaallah Ada Mas Asgarir Mas Iswadi Arya Insyaallah Saya melihat wajah-wajah penuh entusias malam hari ini Sudah gak sabar lagi Pengen belajar Bang kakak yang sudah hadir ini Kira-kira dari mana aja Please di kolom komentar Yang hadir dari mana aja Ayo komen Dari mana aja Dari Riau Kalimantan Barat Bandung Balikpapan Nah Supaya kita tahu ini Menjangkau Belahan bumi mana saja Ada dari Papua Tanggerang Biasanya gak pernah absen tuh Malaysia, Singapura, Hongkong Ada juga yang masuk Sulsel, Tegal Cianjur, Palu Masyaallah Aceh Sudah hampir 800 ya yang masuk ya Baik abang kakak yang rahmat ya Allah Sahabat-sahabat hijrah Sebelum kita lanjut ya Saya ngajak kawan-kawan semuanya Untuk Yuk kita sama-sama share Link Zoom kajian pada malam hari ini Di Whatsapp-nya masing-masing Atau di social media-nya masing-masing Yuk dibantu di-share Link Youtube-nya juga boleh di-share Bantu share Lagi ngaji nih Yuk ikut hijrah bersama UAS Ikut program kajian hijrah bersama UAS Kasih link-nya Sudah dapet link-nya pasti ya Yang tadi sudah Dari admin sudah di-blast Di grup-grup juga sudah ada Di telegram juga sudah ada Yuk bantu share Di kolom Di kolom Di social media-nya masing-masing Nah kita gak tahu kan Dari wasilah kita Kalau kemudian nanti ada orang yang Bisa belajar Kemudian bisa berubah Bisa berbuat baik Ibramal soleh Kita misalnya dapat Kecipratan juga Pahala Sebagaimana hadis yang sering kita dengar Gitu kan Manda la'ala khair Falahu mislu ajrin fa'idih Barang siapa yang menunjukkan Suatu kebaikan Maka ia akan mendapatkan Pahala Sebagaimana orang yang mengerjakannya Tanpa mengurangi Pahala orang yang mengerjakan tadi Makanya Kita pakai aja Social media kita Kota kita sedikit Untuk Kita share kebaikan itu Gak ada ruginya Gitu ya Karena akan dapat pahalanya juga Kita Yang sudah share Kalau apa namanya Chat Don gitu Yang sudah share Share ke anak Ke istri Ke pasangan Ke keluarga Karyawan gitu Kalau yang jomblo Ke siapa Nah gak tahu Kasian jomblo Don Don Oke Share ke sahabat-sahabat Bangga kaya Ramati Allah Dari sekian banyak Orang-orang di luar sana Saya itu baru baca data Ternyata Penduduk bumi itu Ada sekitar 7 miliar Penduduk bumi itu Ada sekitar 7 miliar 7 miliar Manusia Dari 7 miliar itu Ternyata Hanya Sekitar 2 miliar Aja yang Memeluk Islam Artinya Gak sampai 50% Dan dari 2 miliar itu Tentu kita tahu Gak semuanya Kemudian Melaksanakan Sholat Gak semuanya Baca Quran Gak semuanya Belajar Islam Lebih dalam Nah Artinya Gak semuanya juga Ikut program Haji Jirah Bersama UAS Pada malam hari ini Artinya Abang Gakai Ramati Allah Abang Gakai Sudah Masuk di Kajian Zoom Pada malam hari ini Ini adalah Sebuah Privilege Yang mahal Karena Kita tahu Semuanya Tidak bisa Bisa menikmati Tidak semuanya Allah berikan Kesempatan Untuk bisa Bermajlis Karena Hanya orang-orang Pilihan saja Yang kemudian Allah pilih Untuk bisa Bermajlis Ini adalah Fasilitas Spesial Bagi hamba-hamba Yang Allah pilih Saya mengajak Abang-abang Kakak semuanya Untuk sama-sama Bersyukur Pada malam hari ini Bisa masuk Dan Akun Zoom-nya ini Terbatas ya Hanya sekitar Seribu saja Seribu Partisipan Nanti Kalau yang sudah Lewat Maka akan Monton di Youtube Tapi Insya Allah Tidak akan Mengurangi Porsi belajarnya Baik di Youtube Atau di Zoom Yang di Youtube Juga nanti Insya Allah Akan beberapa Kasih kesempatan Untuk bisa bertanya Saya ambil di kolom Komentarnya Silahkan Yang sudah di Youtube Ini kalau tidak salah Sudah Dua ratusan Yang sudah join Nanti kalau ada pertanyaan Silahkan Sampaikan di kolom komentar Dari Berapa ini Yang sudah hadir ya Dari yang sudah hadir ini Kira-kira Siapa yang baru Pertama kali Bergabung Ayo Cung Yang baru Pertama kali Ikut Program hijrah Bersama Was Aku Banyak ya Masya Allah Banyak juga ternyata Oke sisanya ini Banyak yang isi komah Mbak Nurjanah Termasuk yang Asal digunal awalun Dari awal Kemudian Mana nih Yang lama-lama Tidak kelihatan Masya Allah Baik Baik Abanggakan Rahmatya Allah Boleh tahu dong Kira-kira Alasannya Yang baru-baru nih Yang baru-baru bergabung Kenapa Pengen banget Untuk Ikut program ini Malam hari ini Ikut Zoom Gajian Hijrah Bersama Was Apa kira-kira Alasannya Di kolom komentar Ayo Karena disertemuan Biar lebih istiqom Jujur sekali Lelah dengan kehidupan dunia Pengen ngobrol Sama Allah Mau nambah ilmu Ingin hijrah Ingin bertambah ilmu Nambah ilmu Suara saya jelas ya Tadi ada yang komen Suaranya Kurang Banter Ustadz Ingin lebih baik Belajar bersama Was Masya Allah Semuanya Punya niat yang baik Saya Sama-sama Berdoa Semoga Program rutin ini Program hijrah Bersama Was Puas ini Yang tiap hari Selasa Malam Rabu Satu tanggalnya Bang kakak yang sudah hadir Insya Allah Ini akan rutin Tiap selasa malam Jam delapan Waktu Indonesia Barat Kita akan Selalu belajar Banyak hal Yang nanti akan langsung Dipandu bersama Guru kita Ustadz Nah mudah-mudahan Program rutin ini Bisa memberikan manfaat ya Sesuai dengan harapan Akan kakak semuanya Tadi Pengen nambah ilmu Pengen hijrah Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Program ini bisa Jadi alternatif kita Untuk bisa Belajar Islam Lebih dalam Belajar hijrah Supaya istiqamah Baik Saya sudah Sudah dapat konfirmasi Insya Allah Ustadz juga sudah ready Saya izin buka Langsung ya Saya yakin Abang kakak sudah Enggak sabar Malam hari ini Akan belajar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya izin Recording Recording in progress Ok Alhamdulillah 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 Ladi An-zalas-sakinatahu Fii kulubil mu'minin Liyazdadu Imanamma Imanhim Ashadu An-la ilah In-Allah Wahdahu La syarika Wahdahu An-la muhammadan Abduhu Warasuluh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Kaul Ar-Rabh Isyrah Li Sadri Wa Yasir Li Amri Wahdil Uktata Min Lisan Yafkahu Kau Bang Andre, tolong bantu Untuk admit ya Admit peserta yang baru mas Alhamdulillah Bang kakak yang rahmati Allah Yang kami cintai Karena Allah Bertemu lagi bersama saya, perkenalkan Alvin Ferdaus Santri Sidak Marbut Masjid Ismuhu Yahya Misalnya pada malam hari ini akan kembali Memandu Kajian hijrah bersama mas, bersama bang kakak semuanya Pertama kami, saya mengajak Bang kakak semuanya untuk kita Sama-sama bersyukur kepada Allah SWT Dalam kondisi apapun Seorang muslim itu Lisannya harus basah dengan syukur Dalam kondisi yang gak enak Kita tuh diajarkan untuk bersyukur Dengan lafaz Alhamdulillah Alakul lihali Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu Kalau dalam kondisi yang gak enak ya Dalam kondisi yang lagi galau, suntuk Lagi rezeki sempit dan lain sebagainya Itu lafaznya Tapi dalam kondisi yang sedang Bahagia Sedang banyak nikmat, banyak rezeki Kita diajarkan untuk Bersyukur dengan lafaz Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi Binikmatihi Tatimusawihah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang dengan nikmatnya Sempurnalah semua keberikan Pertama, kita sama-sama bersyukur Pada Allah SWT Yang kedua Kita sama-sama bersyukur kepada Nabi SAW Dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala li Sayyidina Muhammad Baik, bangkakan Sebelum kita beranjak Ke materi pada malam hari ini Insya Allah Saya ingin Memutarkan Sebuah video Sebuah video Ini Adalah video Peluang amal soleh Bagi abang kakak Yang ikut Kajian zoom pada malam hari ini Saya izin untuk memutarkan videonya Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uang yang kita cari Kita belikan ke rumah Rumah akan tinggal Diberikan kepada ahli waris Lalu kemudian diberikan ke kenderaan Juga akan dijual Akan dibagi kepada ahli waris Yang kekal abadi sampai hari kiamat Adalah yang kita wakafkan Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Tanah ini Satu meternya Seratus ribu rupiah Jumlahnya Lebih kurang dua hektare Di atasnya Akan dibangun Pondok pesantren Anak-anak akan belajar Pagi, petang, siang, malam Menghapal Al-Quran Kita mungkin bukan penghapal Al-Quran Kita sibuk Tapi di tengah kesibukan kita Kita Akan mendapatkan amal jariah Yang mengalir Jadi sejak Mulai subuh Sampai tengah malam Al-Qayis Orang yang cerdas adalah Mandana nafsahu Menekan hawa nafsunya Wa amila lima ba'dal maut Berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati Hanya dengan seratus ribu rupiah Satu meter Kita sudah menyelamatkan diri kita Mendapatkan amal jariah Kita hadiahkan untuk almarhum ayah Almarhumah ibu Almarhum saudara Maka Pahalanya pun akan mengalir Sampai kapan? Sampai anak-anak Santri, tahfiz Menghapal Al-Quran Melanjutkan kemuridnya Melanjutkan kemuridnya Sampai hari kiamat Ma'akal tafa afnaita Yang kau makan busuk Wa malabis tafa ablaita Yang kau pakai lapuk Wa mata sodakta Yang kau wakafkan Itulah yang akan kau peti hasilnya untuk hari esok Mari mengajak jamaah Untuk berdonasi Seratus ribu per meter Berkas lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Masya Allah Kita sedang ada program Untuk pembebasan lahan Untuk pembangunan pondok pesantren Puas Ini berlokasinya ada di Rimbu Panjang Kamparyau Ya, Insya Allah Pondok ini akan ditujukan Bertujuan untuk santri-santri umum Seluruh Indonesia Yang nanti akan langsung Diampu oleh Tuan Guru Nah, cara berpartisinya Bagaimana Bang? Saya akan coba tampilkan Di layar sahabat semuanya ya Layar Saya coba demokan Sebelumnya saya coba Apa? Paste di kolom komentar linknya Bagaimana caranya Cara untuk berpartisipasinya Saya izin matikan Comment dulu Set Nah Baik, saya izin Lantikan kolom komentar dulu Nah, silakan Abang Kakak Yang terhormati Allah Ada program Patungan untuk Pembaskan lahan Untuk penghafal Quran Bersama Was Nanti Ketika klik link itu Akan diarahkan ke Platform Dukung.sidak.id Nah, kita coba Buka ya Kita coba simulasikan Nah, ini dia Nanti akan diarahkan ke Platform Dukung.sidak.id Ini ada program Untuk Pembabasan Lahan Penduk penghafal Quran Bersama Ustaz Abu Somad Nah Silakan Abang Kakak Yang ingin berkontribusi Misedekahkan atas nama Ibu Atas nama ayah Atau bahkan untuk Dirinya sendiri Langsung saja Klik Donasi sekarang Klik Donasi sekarang Nah, sini bisa pilih Nominalnya Nominal 100.000 Misalnya tadi Soalnya nominal Mohon Abang Kakak Yang Ceret-ceret ya Ditunda dulu Kreatifitasnya Nanti ya Nah, boleh juga Mulai dari 10.000 Kalau misalkan Adanya 10.000 Nah, gitu ya Silakan ikuti Caranya Semoga Yang pada malam hari Ikut berinfak Berdonasi Saya doakan Segala urusannya Yang hari ini Pengen segera menikah Segera Allah Datangkan jodoh yang terbaik Gak apa-apa soleh Yang penting Gak apa-apa ganteng Yang penting soleh Siapa-siapa yang datang Hadir pada kajian zoom Malam hari ini Yang punya utang Utangnya segera lunas Yang punya masalah Segera Allah Selesaikan masalahnya Amin Ijin Baik Bismillahirrahmanirrahim Bagai rahmatya Allah Sebagai bentuk adab kita Kepada guru Mari kita open Open Kamera kita Sebagai adab kita Kepada majlis dan guru Kemudian Siapkan buku catatan Karena apa-apa yang keluar Dari desainnya orang Berilmu itu Semuanya ilmu Nah abang kakak semuanya Siapkan buku catatan Catat Yang penting Bukan yang penting Mencatat Nah nanti di Akhir Silahkan Bisa berbagi Resume ke Sosial medianya Masing-masing Jadi amal jariah juga Untuk kita semuanya Baik Bismillah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Ustadz Apa kabar Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Masya Allah Beliau padahal baru pulang dari Jogja semalamnya Sudah stay lagi Sudah fit lagi Untuk bisa kembali berbagi Kita pada tahun lain Baik Insya Allah Selama kurang lebih 46 menit Ustadz akan berbagi Kepada kita Kepada yang kami muliakan Yang kami cintai Yang kami sayangi Ustadz Abu Somad Kami bersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa manda'a bi da'watihi Wa stanna bi sunnatihi Ila yawmi liqa'i rabbihi Wa ba'an Bang Alvin Firdaus Beserta Bapak ibu Abang Kakak Adik Semua yang ikut Dalam program Hijrah bersama Ustadz Abu Somad Pada malam hari ini Masih diberi Allah SWT hidup Masih sehat Mudah-mudahan Kita diberikan juga Satu nikmat terbesar Yaitu istiqamah Amin Tema kita pada malam hari ini adalah Hijrah yang seutuhnya Jadi kalau diibaratkan sebagai puzzle Puzzle itu Gambar yang dipotong-potong Dia kalau tidak utuh Ada sesuatu yang hilang Ada orang menganggap Kalau dia sudah pakai gamis Sudah pakai celana kain Sudah pakai jubah Sudah pakai baju koko Sudah pakai hijab Berarti sudah hijrah Ibarat puzzle Itu baru Satu kepingan Jadi hijrah itu Mesti utuh Secara total Bahasa Islamnya Ya ayuhal ladzina amanu dukhulu Bahasa Al-Qurannya Ya ayuhal ladzina amanu Hei orang beriman Udukhulu Masuklah kamu Fisilmi Dalam ajaran Islam itu Kafah Secara total 100% Tidak potongan Bukan kepingan Di awali dari Telinga dulu Kenapa telinga Karena dalam Al-Quran Dikatakan Kami jadikan manusia ini Mohon maaf Dari sperma Yang bercampur Dengan sel telur Faja'alnahu Sami'an Mendengar Apakah kita sudah Hijrah dalam hal Mendengar Pertanyaan yang Saya tidak ingin Mendikti satu-satu Kamu sudah dengar apa Tengah Kita jawablah sendiri Apa yang sudah kita dengar Sebelum hijrah Apakah ada berubah Setelah hijrah Kalau belum berubah Malam ini kita Sedang Merefresh Menyegarkan ingatan kita kembali Berarti kita belum hijrah Baru pakaian Baru casing saja Pendengaran kita belum Kalau masih menyimpan Kaset-kaset CD-CD CD-CD MP3 MP4 Video Suara yang kita dengar Selama ini Yang tidak mengingatkan kepada Allah SWT Malah melalaikan Yang tidak mengingatkan kepada Allah SWT Malah isinya justru mengajak kepada perbuatan dosa Hijrah lah Karena sesungguhnya telinga juga akan ditanya Semua akan disoal Semua akan ditanya Semua akan diminta Tanggung jawab Di hadapan Allah SWT Pintu setan masuk ke dalam hati Melalui telinga Dia berbisik Di dalam hati manusia Apa yang kita dengar Maka dia akan terngiang-ngiang Terbawa-bawa Kita sedang bawa motor Kita sedang nyetir mobil Kita sedang Bahkan kita dalam sholat kita pun akan terngiang Apa yang kita dengar di luar sholat Kita mau yang terngiang di telinga kita adalah Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah Kita mau yang terngiang di telinga kita adalah Sholatullah ala muhammad Sholatullah alaihi wasalam Siapapun yang menyenangi musik Menyenangi irama Faham apa yang saya katakan Bahwa semua yang dia dengar Akan menjadi igawan Akan menjadi kenangan Walaupun kita tidak ingin mendengarnya Tapi suara itu datang berulang lagi Ke telinga kita Dan merasuk ke dalam hati kita Maka hilangkan Pendengaran-pendengaran Yang tidak mengingatkan kepada Allah SWT Karena dia hanya menjadi Pintu setan masuk ke dalam hati Makanya dikatakan Ada diantara manusia ini Yang membeli Yang membeli makna mengeluarkan hartanya Untuk membeli cerita sia-sia Imam Mujahid mengatakan makna cerita sia-sia disitu adalah musik Musik yang tidak mengingatkan kepada Allah SWT Ada pun suara musik berisi solawat Irama Da'wah Mengajak pada solat Barakallahu lakum wa baraka'alaikum wa jama'abainakum wa fi khair berisi doa Maka andai pun dia terngiang Ketika kita mau tidur malam Di bawah sadar Dalam solat Terniangnya dia di telinga kita Itu masih baik Wa idraquri al-Quran Kalau kamu dengar Ada orang baca Quran Fastami'u lahu Dengar baik-baik Wa ansitu diam La'allakum turhamun Tinggalkan semua Yang masuk ke telinga Yang melalaikan dari Allah Ganti dengan Tinggalkan kota Makkah Ganti dengan Madinah Tinggalkan semua yang melalaikan Ganti dengan yang mengingatkan Empetri Al-Quran Empetri Nasir Empetri Solawat Empetri Zikir Baik yang pakai irama maupun tidak Ini yang pertama Poin tentang pendengaran Yang kedua awal basar Penglihatan Innahu labil mirsad Allah SWT mengawasi Dia tidak mengantuk Dan tidak tidur Pakaiannya sudah hijrah Pecihnya sudah hijrah Sorbannya sudah hijrah Jubahnya sudah Apakah mata sudah Yang jawab kita sendiri Siapa yang melihat Sebesar biji sawi Maka nanti dia akan Menyaksikannya Ketika berhadapan Dengan Allah SWT Ada pun yang lalu-lalu Semua yang jelek-jelek dulu Diganti Allah dengan yang baik-baik Yang lalu oke Kita sudah lupakan Tinggalkan masa lalu Tapi untuk sekarang Dan yang akan datang Pendengaran ini Sam'ah Basar Dua potensi yang diberikan Allah SWT Untuk memengaruhi hati dan pikiran Apa yang didengar Apa yang dilihat Ini sepaket Inna sam'ah Pendengaran Walbasar Penglihatan Walfu'ad Hati Dari hati Naik ke otak Pikiran Kulululayka Kana'anhumas'ula Semua akan disoal Akan ditanya Allah SWT Dari mendengar Kemelihat Merenung Berpikir Turun ke lisan Bicara Bagaimana dengan lisan kita Sudah hijrah Katanya Pakaiannya sudah berubah Tapi ternyata Lisannya Masih kebun binatang Yang keluar dari mulut Kenapa yang bicara tangan Surat Yassin Yang selalu kita baca Kenapa Mulut dikunci Karena lisan Berbicara Sesuka hatinya Gara-gara lisan Orang jadi masuk Islam Asyadu Gara-gara lisan Orang bisa dekat dengan Nabi Muhammad Gara-gara lisan Orang bisa mati Gara-gara lisan Orang dapat Sapaan Al-Quran Gara-gara lisan Orang dianggap hidup Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu Tapi gara-gara lisan Semua amal tadi Pindah ke orang lain Gara-gara apa Ghibah Gara-gara lisan Semua sodakoh Batal Gara-gara apa Latu butilu sodakotikum Bil mani wal azah Jangan batalkan sedekahmu Dengan mengungkit-ungkit Mengungkap-ungkap Menyakiti hati orang lain Gara-gara lisan Orang bisa mati Murtad Mengejek ajaran Islam Mengolok-olok Allah Mengejek-ejek Nabi Gara-gara lisan Orang bisa memakan Bangkai sodaranya Gara-gara lisan Hari mau kamu Lisan kamu Lidah kamu Hari mau kamu Makanya kata Nabi Siapa yang bisa menjaga Dua ini Selamatlah dia Antara dua bibirnya Lisannya Antara dua kakinya Kemaluannya Lisan Kita pikirkan Apa yang keluar ini Karena kadang sudah keluar Kita tak bisa lagi Menebusnya Na'uzubillah Sudahkah hijrah lisan kita Kalau sudah Alhamdulillah Siapa itu muslim Man salimal muslimun Selamat orang lain Min lisanihi wa yadih Selamat orang lain Dari lisannya Dari lidahnya Ngaku hijrah Tapi ngomong masih kasar Ngaku hijrah Tapi masih nyelekit Kalau orang tidak punya anak Jangan cerita anak Kalau orang tidak punya istri Jangan cerita istri Pandai-pandai merasakan Perasaan orang lain Andai kecepolosan Alihkan ke cerita yang lain Apa mau ngasih motivasi Atau mau ngolok-olok Ini cerita ini Cuman mau Motivasi aja Ustaz Di mulut Motivasi Tapi dalam hati Luguh hati paling dalam Dia sendiri sadar Bahwa dia sedang mengejek Mengolok-olok Saya Sampai hari ini Kalau ada teman Yang belum berjodoh Saya tidak Saya tidak tanya Di depan orang banyak Berdua Saya tanya Ada orangnya Ada Di mana rumahnya Di sini Anak siapa Nanti kita datang Nanti kita pinang Itu memberikan solusi Bukan menertawakan Ini perkara masalah lisan Ini baru yang disemutar kepala saja Telinga Mata Mulut Bibir lidah Kepala Turun ke tangan Siapa itu muslim Man salim al muslimun Min lisani wayadi Selamat orang dari Lisan lidah dan tangannya Sudahkah orang lain Selamat dari tangan kita Tanda tangan kita Ada orang memukul Tidak Nempeleng Tidak Tapi tanda tangannya Meluluh lantakkan Halaman orang Kebun orang Sawah orang Harta pencarian orang Makan orang Mobil orang Sepeda motor orang Hancur gara-gara Perbuatan tanda tangan Berarti bukan muslim Muslim Orang yang mampu Menjaga lisan Mampu menjaga tangan Langkah kaki kita Sebelum hijrah Langkahnya kemana Ke diskotik Nightclub Bioskop Kemana langkah kaki Ke mal Kemana langkah kaki Ke tempat minum khamar Ke tempat judi Sekarang ditebus Langkah kaki itu Dengan memperbanyak Kemajulis ilmu Orang berhijrah Bukan berarti Dia tidak melangkahkan Kakinya lagi Orang yang tidak Melangkahkan kakinya Bukan hijrah Mati Fakir Sebagaimana sebelum Hijrah melangkah Setelah hijrah Lebih sehat Melangkah Karena dia Tahu bahwa Setiap langkah kakinya Adalah penghapus dosa Setiap langkah kakinya Adalah peraih pahala Setiap langkah kakinya Adalah menaikkan derajatnya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah hijrah Kaki lebih banyak Melangkah ke majelis Ta'lim Ke maulid Ke masjid Ke surau Ke langgar Ke mushollah Ke rumah Tuan guru Kaki tetap Dilangkahkan Selama jantung Masih berdetak Selama nafas Masih berembus Selama darah Masih menetes Maka kaki Harus tetap Dilangkahkan Kemana dilangkahkan Kepada yang baik-baik Itulah beda kita Antara orang hijrah Dengan yang tidak hijrah Lalu kemudian Hati dan pikiran Ada yang mengatakan Berpikir itu disini Ada yang mengatakan Berpikir itu disini Dua pendapat Yang satu mengatakan Berpikir itu disini Yang satu mengatakan Berpikir itu disini Saya memilih pendapat Yang mengkombinasikan Antara keduanya Berawal dari sini Naik ke sini Sesuai dengan kerja Aliran darah Aliran darah Disemburkan dari jantung Naik ke otak Dari otak ke mata Dari otak ke telinga Dari otak ke mulut Makanya kalau otak Tidak asup Dapat asupan darah Yang bersih Otak jadi kotor Nausiatin Ubun-ubun Otak Kazibatin Pembohong penipu Kotiatin Buat dosa Asupan oksigen Dari jantung Disemburkan jantung Dibawa oleh darah Naik ke otak Dari otak ke mata Otak berpikir Kata otak Lihat ini Kata otak Omongin ini Kata otak Bicara begini Kata otak Langkarkan kaki ke sini Kita tidak bisa Membuat otak kita Berhenti berpikir Kalau ada orang Mengatakan kita Mesti istirahat Berpikir Tidur Istirahat berpikir Mati Tidak ada Istirahat berpikir Yang ada adalah Membawa pikiran itu Kepada yang positif Makanya ketika Berpikir tentang Macam-macam Astaghfirullah 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 Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad La ilaha illallah Subhanallah Bi hamdihi Subhanallah Al-Azim Itulah mengapa Walladzina Iza fa'ilu Fahri syatan Orang-orang yang Tersilap Tersalah Lalu dia melakukan Perbuatan dosa Zakarullah Segera berzikir Mengingat Allah Astaghfirullah 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 Tidak ada Istilah berhenti Berhenti berfikir Berhenti berfikir Itu nanti mati Ketika darah Dari jantung Tidak mengalir Ke otak Otak berhenti Membusuk Selama masih Mengalir Dia tetap bekerja Kita hanya bisa Mengarahkan dia Kepada yang positif Kepada yang lebih baik Dengan apa? Dengan zikir Dengan bersalawat Pejamkan mata La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Karena kalau mau dipikirkan Dunia sebesar ini Mau dimasukkan ke kepala Pecah Pumbuluh darah Tak mati Setengah mati Stroke Depresi Kehilangan percaya diri Tak bisa menghadapi orang banyak Tak punya kekuatan Kekuatan bukan punya kita Kekuatan milik Allah Allah menitipkannya ke kita Sama seperti tubuh Milik Allah Dia kasih ke kita Sama juga seperti harta Mobil Motor Rumah Duit Emas Perak Semua titipan Allah Termasuk juga Akal Ini titipan Allah Sampai masanya Dia ambil Kemaluan Ya Rasulullah Apakah seorang laki-laki Yang mendatangi istrinya Dia dapat pahala Kata Nabi ya Kok bisa dapat pahala Itu kan kebutuhan dia Kalau diletakkannya di tempat yang haram Apakah dia dapat dosa Ya Kalau diletakkannya di tempat yang haram Dia dapat dosa Maka ketika diletakkannya di tempat yang halal Dia dapat pahala Kata Nabi Berpahala karena dia berniat punya anak Soleh-solehah Berpahala karena dia sudah menghindari zina Berpahala karena dia sudah menyenangkan pasangannya Menyenangkan hati orang Siapa orang yang paling dekat dengan kita Pasangan hidup Orang yang paling baik diantara kamu Orang yang paling baik kepada pasangan hidupnya Kita sudah bahas dari mulai otak Telinga Mata Tangan Kaki Jantung Hati Langkah kaki Semua ini mesti dibawa Kepada Ibadah Tidaklah kami perintahkan mereka Melainkan untuk beribadah Tidaklah ku ciptakan manusia dan jin Jin dan manusia Illa li'abudun Kecuali untuk beribadah Bagaimana dengan ibadah kita Ibadah harian Ibadah pekanan Ibadah bulanan Ibadah tahunan Idul fitri Idul adha Nisfu syaban Maulid nabi Tahunan Bagaimana dengan pekanan Malam jumat Membaca surat al-kafi Pekanan Berdoa Berzikir Banyak sholawat Bagaimana dengan harian Bagaimana dengan sholat-sholat sunat kita Bagaimana dengan menjaga wudu kita Bagaimana dengan zikir kita Ini adalah ibadah Yang sebenarnya tugas kita di dunia ini Untuk beribadah Tapi karena Allah kasih dan sayang Kita boleh kerja Kita masuk kantor Kita jaga ruku Kita punya ternak Kita punya kebun Kita punya usaha Tapi itu mesti bernilai ibadah Bedakan antara ibadah dengan bernilai ibadah Jangan hanya karena sibuk dengan yang ibadah Lalu meninggalkan yang bernilai ibadah Jangan karena saya merasa sudah beribadah Dengan melakukan perbuatan yang bernilai ibadah Lalu meninggalkan ibadah Sibuk ngasih anak yatim Fakir miskin duafak sampai gak sholat Sibuk sholat sampai gak peduli Kepada fakir miskin anak yatim Seimbang Antara ibadah mahdah Pure ibadah Dengan ibadah gairah mahdah Perbuatan-perbuatan yang biasa Semua orang melakukannya Tapi dia bernilai ibadah Dan nilai ibadah kepada Allah Bagaimana dengan pakaian Apakah ibadah pakaian Pakaian kita sudah islami Biasanya memang orang yang hijrah Yang pertama dia perdulikan Perhatikan adalah pakaian Ketika pakaian itu Sudah islami Lalu menganggap dia sudah islami Tutur kata sudah Ibadah sudah Berikutnya adalah harta Dulu harta itu Begitu ringannya dipakai Untuk kongko-kongko Di tempat dosa maksiat Sekarang Adakah ringan Mengajak anak yatim Fakir miskin untuk makan Yang makanannya lebih murah Daripada minuman Waktu kongko-kongko Minumannya Khamar Makanannya sabu Ganja Mahal-mahal semua Sekarang untuk Ngasih lontong sayur Ke anak yatim Fakir miskin Ngasih uduk pun Berhitung bukan main Bagaimana harta Taukah kamu siapa itu Pendusta-pendusta agama Mereka lah orang yang Menyanyiakan anak yatim Dulu begitu enaknya saja Sebelum hijrah Ganti baju Ganti celana Ganti sepatu Ganti jaket Sekarang Sudahkah kita pakai Duit kita itu Untuk mengganti baju Sekolah Anak yatim Yang sobek Dijahit Setiap dijahit Sobek lagi Kenapa? Lapuk Tidak melekat lagi Tidak melekat lagi Menang itu dikain Dulu begitu enaknya saja Menggunakan Uang harta Untuk ganti Ganti Kendaraan Ganti ini segala macam Sekarang Sudahkah kita ganti Rumah fakir miskin Layak huni Rehab rumah Program Duduk Ngajak teman Nongkrong Sampai Jam 2 malam Sudahkah kita Mengimbangi Yang masa lalu Yang sama Dengan mengajak Panti jompo Makan enak Sudah kita Ikut masuk program Membahagiakan Anak yatim Satu hari Sedekah akbar Ini pertanyaan Ini pertanyaan-pertanyaan Yang kita Pakaikan Kehati dan Pikiran kita Supaya Kita Berfikir Kita Bertobat Berhijrah Itu berawal Dari berfikir Ingin menemukan Titik balik Saya ini Sedang dimana Mau kemana Disini berapa lama Apa yang akan saya bawa Nanti saya akan mati Menghadap Allah Semuanya akan tinggal Jadi Tentang masalah Harta Ini amat sangat Urgen Harta tidak Selamanya Bala bentuk Mas Rumah itu Harta Duit itu Harta Pakaian itu Harta Semua yang Membuat hati kita Berpaling Maka disebut Harta itu Dalam bahasa Arab Mal Artinya miring Condong Hati kita Beralih Berpaling Dari Allah S.W.T. Kepada mereka Maka disebut Dengan harta Yang terakhir Keluarga Istrinya sudah Pake hijab Suami Suaminya sudah Pake baju Koko Sudah ke masjid Istri Istri sudah Pake hijab Sudah ngaji Suami sudah Pake baju Koko Pake sarung Ke masjid Dekat dengan Habak Ibu lama Anak Ambilah Anaknya sudah Pake hijab Yang perempuan Yang laki-laki Sudah sholat Berjamah Menantu Alhamdulillah Menantu juga Sudah Cucu Alhamdulillah Anak Bapak Ibu Cucu Menantu Sudah Adik Kakak Ponakan Berikan Berikan Peringatan Kepada keluarga Kerabat Dekat Yang diajak Nabi Pertama kali Kerabat Kerabat Dekat Diantaranya Abu Lahab Sudah Bapaknya Sudah Kandung Anak Dari Kakeknya Tapi Kemudian Dia menolak Da'wah Rasulullah S.A.W. Maka Kata Allah Tabbat Siada Abilah Bih Wutab Ma'arna'an Huma Luhu Wa Makasab Kita sudah bahas Interen Dan Exteren Interen Telinga Mata Tangan Kaki Otak Jantung Interen Exteren Kawan Teman Sahabat Lingkungan Guru Istri Anak Suami Exteren Jadi kalau kita jaga Ini Insya Allah Puzzle Puzzle Hijrah Tersusun dengan rapi Barulah disebut dengan Hijrah yang utuh Gambarnya bagus Gambarnya bagus Cuman hidungnya hilang Gambarnya bagus Cuman sayang Matanya hilang Gambarnya bagus Cuman sayang Kakinya hilang Tidak utuh Kita mau hijrah yang utuh Karena Allah S.W.T Karena surga yang kita inginkan Surga yang utuh Bukan surga yang sekeping Lebih kurang 30 menit Saya Mengajak kita semua Untuk berpikir Termasuk ini saya sendiri Mengawali dialog kita Pada malam hari ini Selanjutnya saya kembalikan Ke Bang Alvin Firdaus Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Banyak sekali yang bisa kita ambil Pajaran pada malam hari ini Saya juga ikut mencatat Saya coba review ulang ya Apa yang sudah disampaikan Jadi Hijrah seutuhnya Itu hijrah Seperti gambar puzzle Ia tidak akan melutus Jika hanya sebagian-bagian yang dipasang Makanya Kalau kita hijrah Telinganya juga harus hijrah Satu Telinganya Ia gunakan untuk mendengarkan Yang baik-baik Bukan sesuatu yang Tidak ada memberikan Manfaat baginya Kemudian matanya Juga harus hijrah Ia tidak melihat sesuatu Yang diharamkan Allah Setiap yang kita Lihat di muka bumi ini Kela akan ditampakkan Di hari kiamat Kemudian lisannya Juga harus hijrah Gunakan lisan Untuk bergata-gata yang baik Bukan digunakan Untuk menyakiti hati Kemudian Hati dan otaknya Juga harus hijrah Kemaluannya Juga harus hijrah Tidak ditempatkan Di tempat yang Tidak semestinya Yang diharamkan Hartanya juga harus hijrah Digunakan untuk apa Harta kita setelah hijrah Penusta agama adalah mereka Yang tidak mengajurkan Untuk memberikan Makan kepada anak yatim Kemudian setelah itu Ini faktor eksternalnya Adalah keluarga Juga harus hijrah Anak Istri Suami Pasangan Warga semuanya Adalah faktor eksternal kita Yang harus Kita ajak juga Untuk menuju Kepada perbaikan Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Abang Gakain Ramadzawa Insya Allah kita Sebentar lagi Akan masuk ke Sesi tanya jawab ya Sesi tanya jawab Insya Allah akan ada Kurang lebih 5 sampai 10 Penanya Kita akan Banyak diskusi Setelah ini Nanti kita akan Pilih beberapa Di Zoom Dan ada yang kita ambil Dari Youtube Nanti di kolom komentar Tapi sebelum itu Abang Gakaya Bunda Saya izin untuk Memutar kembali Kotak infak digitalnya Saya izin untuk Memutar Video Sebelum kita lanjut Ke sesuatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uang yang kita cari Kita belikan ke rumah Rumah akan tinggal Diberikan kepada ahli waris Lalu kemudian Diberikan ke kenderaan Juga akan dijual Akan dibagi kepada ahli waris Yang kekal abadi Sampai hari kiamat Adalah Yang kita wakafkan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Tanah ini Satu meternya Seratus ribu rupiah Jumlahnya Lebih kurang Dua hektar Di atasnya Akan dibangun Pondok pesantren Anak-anak akan belajar Pagi, petang, siang, malam Menghapal Al-Quran Kita mungkin Bukan penghapal Al-Quran Kita sibuk Tapi di tengah kesibukan kita Kita Akan mendapatkan Amal jariah Yang mengalir Jadi sejak Mahulai subuh Sampai tengah malam Al-Qayis Orang yang cerdas adalah Mandana nafsahu Menekan hawa nafsunya Wa'amila lima ba'dal maut Berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati Hanya dengan seratus ribu rupiah Satu meter Kita sudah menyelamatkan diri kita Mendapatkan amal jariah Kita hadiahkan untuk almarhum ayah Almarhumah ibu Almarhum saudara Maka Pahalanya pun akan mengalir Sampai kapan? Sampai anak-anak Santri tahfiz Menghapal Puhan Melanjutkan kemuridnya Melanjutkan kemuridnya Sampai hari kiamat Ma'akal tafa'afna'itah Yang kau makan busuk Wa malabistafa'abla'itah Yang kau pakai lapuk Wa matasodakta Yang kau wakafkan Itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok Mari mengajak jamaah Untuk berdonasi Seratus ribu per meter Berkas lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya izin untuk memutarkan Kotak kimal Kotak infak digitalnya ya Sudah pasang di kolom komentar Di Youtube juga Tolong Bang Ilham Nanti pasang ya Link untuk Supaya bisa Ikut berkontribusi Nanti akan diarahkan ke platform Dukung.sidak.id Nah disitu Abang Ilham bisa pilih Beberapa nominal donasi Yang akan di Infakkan Dibakafkan Insya Allah nanti Mudah-mudahan kita doakan Yang berinfak pada malam hari ini Allah berikan Keberkaan atas harta Yang diinfakkan Juga Allah berikan Keberkaan atas Harta yang sudah Yang tersisa Amin Baik Bang Kakak Saya akan Lanjut ke Sesi berikutnya ya Untuk Kita Sama-sama Tanya jawab Tangannya udah Naik semua Ini udah Banyak yang bertanya Baik Silahkan Di Zoom dulu Boleh Angkat tangan Angkat tangan ya Rise hand Angkat tangan Langsung Jadi jangan Jangan pakai Fitur Di Zoom Saya Amin dari Ihwan dulu ya Bapak Tohirin dari Subang Bismillah Silahkan Bapak Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wur'atul 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 Saya mau Bertanya Bagaimana Supaya Istiqomah Dalam Berhijrah Sedangkan Ujian dari Hari ke hari Semakin Berat Bagaimana Ustaz Yang pertama Jangan Sendirian Jangan Sendirian Musti ada Orang lain Yang Men-support Hijrah Ibu Ayah Teman Kalau sudah Menikah Istri Kalau Sebagai Anak Ayah Ibu Kalau Sebagai Kepala rumah Tangga Suami Istri Kalau istri Suami Istrinya Tidak Mendukung Teman Sahabat Karena Manusia Ini Masalul Muminin Kamadhalil Asjar Rumpamaan Orang Beriman Seperti Pokok Kayu Pokok Kayu Itu Kalau Sendirian Datang Angin Kencang Dia Patah Sekuat Apapun Angin Kalau Pokok Kayunya Rame Dia Mampu Menahan Angin Itu Rame Rame Maka Di Perumpamannya Seperti Pokok Kayu Kunci Yang Pertama Jangan Sendirian Yang Kedua Paksakan Diri Untuk Berjamaah Sebelum Waktu Zuhur Udah Ke Masjid Terlambat Lambatnya Udah Azan Supaya Dapat Kobliya Paksakan Diri Membiasakannya 30 hari Subuh Zuhur Asar Maghrib Isyak Terawih Witir Tapi Hari Raya Kedua Mubar Begitulah Mudahnya Untuk Merubah Merubah Ke yang Jelek Itu Dua Hari Merubah Ke yang Baik 40 hari Makanya Sholat Arba'in 40 Kali Sholat Atau 40 hari Ada yang Mengatakan 40 kali Sholat Tak Tinggal Takbiratul Ihram Makanya Orang Umrah Itu 44 Hari 8 Hari 5 Kali 8 Arba'in Kalau mau Haji Supaya Tidak Tinggal Takbiratul Ihram Supaya Terikat Artinya Berawal Dari Keterpaksaan Makanya Mursyid Mewajibkan Murid Mesti Berzikir Satu hari 5000 Harus Berzikir 100 Harus Berzikir 200 Itu Apa Berawal Dari Keterpaksaan Paksa Paksakan Datang Berjamaat Paksa Paksakan Bangun Malam Paksa Paksakan Berzikir Berawal Dari Keterpaksaan Lama Lama Jadi Kebiasaan Berubah Jadi Kenikmatan Kalau Nikmat Sayang Untuk Meninggalkannya Pertama Jangan Sendirian Yang kedua Paksa Paksakan Yang ketiga Selalu Ingat Mati Saya Menganggap Ini Malam Saya Terakhir Maka Saya Harus Sampaikan Kepada Semua Jamaah Bahwa Ini Amal Saya Terakhir Kalau Besok Pagi Saya Masih Hidup Alhamdulillah Subuh Besok Kita Baca Riyadu Solihid Kalau Malam Ini Malam Terakhir Saya Harus Menyapa Bang Alvin Sebagai Sapaan Terakhir Terindah Saya Saya Harus Menyapa Abang Ibu Kakak Adik Sebagai Ini Amal Terakhir Saya Karena Saya Jangan Pernah Berpikir Saya Tak Mati Umur 63 Tahun Kakek Saya Mati Umur 70 Saya Akan 70 Itu Menyesatkan Kita Mati Besok Maka Sedekah Kita Terbaik Kita Mati Besok Maka Solat Kita Terbaik Makanya Sebelum Solat Kata Nabi Solat 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 Good Bye Orang Yang Mau Pergi Jauh Mau Mati Maksudnya Solat Solat Isya Solat Terakhir Nanti Malam Kalau Terbangun Tahajud Terakhir Tahajud Ini Hari Terakhir Sehingga Aku Mesti Isi Dengan Ibadah Besok Pagi Kalau Aku Masih Hidup Bonus Hadiah Dari Allah Mindset Cara Berpikir Kalau Perlu Tulis Tulis Satu Buku Kalau Aku Mati Kalau Saya Mati Di Daerah Sumatera Utara Bawa Jenazah Saya Di Kaki Almar Rumah Saya Kalau Saya Mati Di Daerah Jakarta Kuburan Saya Di Daerah Komplek Keluarga Ustaz Kurtubi Kalau Saya Mati Di Wilayah Timur Di Sulawesi Di Kalimantan Jenazah Saya Tak perlu Dibawa Pulang Ke Sumatera Tiket Jenazah Mahal Saya Saya Sampaikan Ketim Banyak Ingin Supaya Aku Mati Habis Mandi Habis Mandi Bersih Tidak Pakai Sakit Mau Mati Selalu Dia Bilang Sebegitunya Pun Kami Tetap Kaget Terkejut Apalagi Kalau Kita Tak Pernah Cerita Mati Sama Sekali Ceritanya Liburan Ceritanya Mau Jalan Jalan Cerita Lalu Ternyata Yang Datang Kematian Tidak Siap Mental Untuk Menerima Beban Yang Sama 50 Kilogram Tapi Dipikul Oleh Orang Yang Siap Dengan Orang Yang Tidak Siap Beda Responnya Insyaallah Kalau Tiga Jurus Itu Diamalkan Insyaallah Jangan Sendirian Paksa Paksakan Ingat Mati Demikian Bang Alvin Insyaallah Insyaallah Terima Kasih Bang Alvin Terima 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 Sekeran Pak Tahirin Mudah Terjawab Ya Alhamdulillah Kita lanjut Ke Penanya Berikutnya Tadi Sudah Ikhwan Kita Ganti Ke Akhwan Silahkan Cepet-cepotan Rasen Mbak Duina Mbak Duina Oke Silahkan Mbak Dibuka Mic-nya Sampai Kepertanyaannya Dengan Jelas Masyaallah Alhamdulillah Assalamualaikum Ustadz Barakallah Terima Kasih Ustadz Atas Taparan Kejiannya Semoga Ustadz Dan tim Dan keluarga Selalu Dalam Lindungan Dan Namat Allah Subhanahu Wa ta'ala Izi Menanyakan Ustadz Saya Saat ini Sedang Dalam Proses Berhijrah Dan Bismillah Semoga Itih Komah Pelan-pelan Saya ingin Mengeliminasi Sumber-sumber Dosa Yang lalu-lalu Yang sudah Eliminasinya Salah Satunya Adalah Saya Ini Sebagai Seorang Karyawan Dan Saat Ini Sedang Bekerja Di Tempat Yang Menurut Saya Mayoritas Pemimpinnya Itu Kerap Mengambil Keputusan Keputusan Yang Tidak Adil Saya Sebagai Anak Buah Kerap Dapat Perintah Untuk Melakukan Hal-hal Administrasi Yang Mendukung Terjadinya Kecurangan Tersebut Sebisa Mungkin Saya Sudah Mencoba Mengingatkan Atasan Mohon Izin Ustadz Untuk Perkenan Masukannya Kira-kira Kalau Dalam Case Seperti Saya Ini Harus Seperti Apa Karena Tadi Ustadz Sempat Menjelaskan Untuk Menjaga Tangan Dari Berbuat Hal-hal Yang Melakukan Kemungkaran Kau Saya Jadi Berpikir Apakah Dengan Saya Mendukung Pelancaran Kegiatan Kegiatan Tidak Adil Itu Juga Tangan Saya Ini Akan Terkena Hishat Seperti Itu Ustadz Terima Kasih Jatuh Kemua Khair Ustadz Dan Tim Barak Baik Ketika Kita Dihadapkan Pada Dua Pilihan Pilihannya Adalah Antara Mati Dengan Haram Kita Tidak Boleh Pilih Mati Karena Kalau Tidak Bekerja Tidak Makan Mati Kalau Kita Tinggalkan Pekerjaan Ini Berarti Mati Jangan Jerumuskan Dirimu Pada Kematian Tetaplah Bekerja Di situ Walaupun Pemimpinnya Tidak Adil Tidak Amanah Memilih Mudarat Teringan Diantara Mudarat Terberat Pilihannya Antara Mati Dengan Makan Haram Boleh Makan Haram Sementara Dapat Yang Halal Sementara Itu Cari Di Pekerjaan Di Tempat Lain Yang Lebih Halal Yang Lebih Baik Lebih Menjaga Diri Karena Hidup Ini Sementara Tapi Azab Nya Kekal Abadi Tapi Saya Tidak Ingin Juga Keluar Dari Sana Terus Nanti Yang Bertanggung Jawab Kalau Tidak Makan Siapa Makan Dari Allah Daripada Kau Biarkan Mereka Miskin Itu Pesan Nabi Kepada Sahabat Nabi Tidak Menyuruh Kita Susah Beramal Berbuat Bekerja Berniat Berusaha Berikhtiar Pikirkan Untuk Mencari Yang Lebih Baik Dapat Alhamdulillah Tidak Dapat Kumpulkan Modal Bertahan Di Tempat Maksiat Niat Yang Tidak Baik Maka Mesti Selalu Ada Usaha Apakah Sampai Masanya Membuka Usaha Sendiri Itulah Pentingnya Berkomunitas Tadi Kita Tidak Ingin Hanya Sekedar Solat Di Masjid Yang Sama Ngaji Di Tempat Yang Sama Kita Ini Seribu Orang Ada Yang Punya Pekerjaan Bingung Nyari Karyawan Ada Yang Karyawan Bingung Mencari Atasan Yang Soleh Jadi Memang Menambah Nambah Tugas Bang Alvin Setiap Pertemuan Ada Saja Tugas Tugas Baru Ada Yang Bertugas Menelpon Sampai Tahajud Ada Yang Bertugas Menelpon Sampai Duha Ada Yang Bertugas Nanya Sampai Yang Belum Ada Yang Bertugas Nanya Kerja Di Mana Memimpin Amanah Atau Tidak Kita Menjadi Jembatan Menjembatani Ada Satu Orang Yang Tidak Tahu Besok Mau Makan Apa Ada Orang Yang Kebingungan Uangnya Mau Dibuang Kemana Mereka Enggak Pernah Ketemu Dipertemukan Dalam Pengajian Ada Seorang Pemimpin Yang Ingin Mencari Karyawan Yang Yujur Dan Amanah Ada Seorang Pekerja Yang Ingin Punya Dapat Pemimpin Yang Peduli Pada Solat Selama Ini Mereka Tak Pernah Ketemu Dipertemukan Dalam Pengajian Itulah Ngaji Namanya Ngaji Itu Bukan Sekedar Ngaji Akidah Ngaji Piki Gak Kenal Orang Salam Walakalam Saya Mau Bang Alpin Kita Ini Semua Ada Lengkap Datanya Si Pulan Kerja Di Sini Status Pimpinannya Begini Yang Dia Cari Begini Bapak Ini Punya Perusahaan Ini Sedang Mencari Keraiwan Begini Kita Pertemukan Mereka Dalam Kebaikan Kebaikan Jadi Memang Kajian Kita Ini Maunya Berkesinambungan Berkesinambungan Memenuhi Segala Kebutuhan Aspek Kebaikan Dunia Kebaikan Akhirat Karena Begitu Yang Dilakukan Rasulullah Ini Abdurrahman Bin Auf Ini Sa'an Bin Wabi Ini Abu Darda Ini Salman Al-Faris Dipertemukan Dipesaudarakan Bersahabat Berteman Saling Mengerti Saling Tahu Demikian Terjawab Ya Mbak Duwina InsyaAllah Baik Kita Lanjut Ke Penanya Berikutnya Ikhwan Sekarang Ibu Dan Bapak Donald Dari Batam Baik Silahkan Sampaikan Pertanyaannya Dengan Singkat Dan Jelas Dapak Waalaikumsalam 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 Saya Ustaz Sedikit Saya Mungkin Saya Ada Dua Yang Utama Mungkin Saya Doa Untuk Kakak Saya Yang Sekarang Berada Di rumah sakit Yang Terbaring Ya Tidak Bisa Merespon Mohon doanya Yang kedua Ini Ustaz Bagaimana Kita Meyakinkan Saudara kita Beribadah Untuk Beribadah Secara Maksimal Karena Jujur Untuk Mengajak Itu Agak Sulit Jadi Bagaimana Meyakinkan Supaya Saudara kita Ini Bisa Sholat Beribadah Yang Semata-mata Beribadah Buat Bagaimana Yang Baik Buat Saudara Kita Saudara Saya Jadi Bagaimana Meyakinkannya Supaya Ibadah Itu Penting Meyakinkan Supaya Sholat Itu Perlu Terima kasih Baik Pak Donald Libatam Juga Bapak Ibu Abang Kakak Yang Ada Semua Rekam Suara Ini Bisa Dipakai Untuk Didengarkan Mau Tidur Malam Atau Ada Saudara Yang Sedang Sakit Didengarkan Bisa Diulang Ulang Kalau Punya MP3 Diulang Ulang 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 Auzubillahi Minas Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmi D-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ilin Al-Sirat Al-Mustaqim Al-Sirat Al-Ladzina An'am Ta'alayhim Wa Ir Al-Maudubi Alayhim Walad Dhalin Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kul Wallahu Ahad Allah Assamad Lami Yalid Walam Yalid Walam Walam Yalid Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kul Wallahu Ahad Nillah Assamad Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Yalid Walam Walam Yah Dun L 누 Sahamad Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim A'ud Rabbil Falak Min Shary Ma Khalak Wa Al-Fatihah 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 kembali ke jalan Allah. Hijrah artinya meninggalkan segala yang dilarang Allah. Sama. Wa amana beriman dengan baik. Wa amila amalan soliha beramal soliha. Ulaika yubaddirullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik. Bukan dihapuskan. Dihapuskan, diganti Allah dengan yang baik-baik. Begitulah sayangnya Allah kepada kita semua. Inna Allah la yagfir wa yashuraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Seandainya semua manusia di dunia ini tak ada lagi yang buat dosa baik semua. Diciptakan Allah makhluk yang baru untuk buat dosa. Supaya apa? Karena Allah ingin memberikan ampunan. Begitulah sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah bukakan pintu taubat pintu ampunan di waktu malam untuk pelaku dosa di waktu siang. Allah bukakan pintu taubat pintu ampunan di waktu siang untuk pelaku dosa di waktu malam. Begitulah sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmati sabakat gadabi rahmat ku mengalahkan murkat. Sayang ku mengalahkan marah. Tentang kita semuanya selalu dalam kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bang Alvin. InsyaAllah. Baik. Waktu semakin larut. Kurang lebih masih ada 15 menit lagi. Kita ambil penanya dari zoom lagi ya. Silahkan Raisen tadi sudah Ikhwan sekarang Ahwat. Ahwat siapa ya? Ayo Raisen. Ibu Dewi Amara mau bertanya ya? Silahkan Ibu. Baik. Ustadz Alvin dan Ustadz Abdul Samad sebelumnya selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya. Jadi begini. Kan tadi sempat dibahas kalau misalkan hijrah itu dari lisan. Nah salah satunya ibah ya. Sebetulnya tuh bisa dikatakan ibah itu gimana sih ruang lingkupnya. Kayak misalkan kan kalau orang yang bekerja di HRD atau misalkan kita mau mendiskusikan seseorang untuk menghadapi rekan kerja itu kan berarti membicarakan seseorang. Nah itu bagaimana ya? Terus atau mungkin apa ya? Lebih singkatnya itu bisa dikatakan ibah itu tuh yang seperti apa? Apakah itu tadi juga termasuk dalam gibah atau enggak? Terima kasih sebelumnya. Jazakallah yang pertama Hakim bertanya di pengadilan. Wahai saksi ya Pak Hakim apakah kamu melihat si A melakukan pelecehan seksual? Saya tidak bisa cerita Pak Hakim karena saya takut ribah. Dia wajib cerita karena saat itu dia sebagai saksi. Kenapa takut ribah? Wajib dia bercerita. Itu satu pertama. Yang kedua ketika bertanya hukum Ustaz Somad saya mau nanya nih hukum tentang anak saya tentang bapak saya apa pertanyaannya Bu? Apa pertanyaannya Pak? Inilah Pak Ustaz saya takut cerita karena ribah. Gimana saya mau jawab? Makanya sahabat Nabi yang bertanya ke Nabi itu Nabi nggak bilang eh jangan ribah. Nggak. Ya Rasulullah inna Aba Sufyan wajulun syahih. Suami saya itu bakil pelit kikirnya minta ampun. Nggak ada Nabi marah. Kenapa? Karena statusnya bertanya hukum. Yang ketiga li'iqatil haq wa ibatalil batil untuk menunjukkan ini benar dan ini salah. kamu nanti kalau datang si A minjam uang jangan kasih. Saya sudah jadi korban. Itu tidak ribah. Itu untuk menyelamatkan orang. Tapi yang namanya menyelamatkan orang itu sekali. Yang diulang-ulang. Orang yang sama diulang-ulang itu namanya hobi. Kalau menyelamatkan orang sekali aja. Kok jangan minjam uang. jangan mau kalau dipinjam menyianu. Aku sudah kena korbannya. Cukup. Dia sudah tahu selesai. Dan orang pasti ingat. Nah ini tentang masalah apakah dia disebut ribah atau tidak. Sebagai saksi di pengadilan sebagai bertanya tentang fatwa sebagai bukti untuk membatilkan orang yang batil membenarkan orang yang benar. Karena kalau tidak nanti banyak korban-korban kebatilan orang yang jahat. Diam. Mana Nahimungkar? Nahimungkar. Ini bagian dari Nahimungkar. Begitu juga ketika kita bertugas penerimaan pegawai. Ada wawancara. Gimana pendapat kamu dengan si Anu? Saya takut ini ribah. Itu bagian dari menunjukkan kebenaran dan menunjukkan kebatilan. dan itu kan tidak tiap hari. Setelah itu tidak telpon lagi. Si Anu kemarin. Itu ribah. Yang kedua itu ribah. Yang pertama itu adalah sebagai kesaksian. Demikian. Demikian Bang Alvin. Masya Allah. Sekarang Mbak Dewi ya. Terjawab Mbak Dewi. Baik. Masih ada mungkin kurang lebih dua penanya lagi untuk kita sama-sama berdiskusi malam hari ini. Kita cari yang Ikhwan ya. Selang Seling. Ikhwan Ahwat. Ikhwan Ahwat. Jadi pertanyaannya mohon disesuaikan dengan tema kita malam hari ini ya. Bijak-bijak dalam bertanya supaya yang lain juga nyaman dengan kajian pada malam hari ini. Bang Akai yang belum dapat kesempatan untuk bertanya gak apa-apa. Ikut menyimak saja karena Insya Allah pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh saudara-saudara kita itu juga termasuk imu kalau kita ikut menyimak. kita ambil dari Ikhwan ini banyak layar ya. Saya ambil dari layar-layar belakang. Silahkan angkat tangannya yang bertanya. Bapak Agus Wahyudi Jakarta. Sebentar. Ini saya ngoperatorin sendiri jadi agak susah. Baik. Silahkan Bapak sampaikan pertanyaannya dengan kita singkat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Salpin sudah diberi kesempatan untuk bertanya kepada Tuan Guru. Tuan Guru ingin bertanya saya kan baru hijrah kurang lebih dua tahun jalan ini saya selalu berjamaah selama dua tahun berjalan ini di Mustola saya semenjak setahun hijrahnya saya gak lama kemudian Ustadz yang selalu menjadi imam itu pulang kampung dan Ustadz penggantinya pekerja SIP seperti saya pekerja SIP nah setelah Ustadz penggantinya kerja SIP disitu ada saya sendiri dan beberapa jamaah yang udah sepul udah tua dan ibu-ibu anak-anak muda dan saya maju untuk menjadi imam saya baca Al-Fateha dan suruh-suruh pendek dan saya baca yang gak bisa baca doa doa setelah jikir Tuhan Guru yang saya belum hafal saya hanya baca doanya doa doa pembuka salawat Ibrahim ditambah sama doa dunia selamat akhirat doa kedua orang tua dan doa sapu jagad langsung saya tutup apakah itu saya dalam doa Guru mohon mimpinannya dari Tuhan Guru Ustadz Al-Fatih doa tersingkat doa terpendek Auzubillahimina Syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asyrafil Anbiya Ibu Al-Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alih Sayyidina Muhammad Kama Salli Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Alih Sayyidina Ibrahim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Alih Sayyidina Muhammad Kama Barak Ta'ala Doa biasa Karena untuk anak Pasti kita ingat Rabbil Alamin Assalihin Rabbil Alamin Wa Alhamdulillah Wabarik Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Zalamna Amfusana Wa Illam Tawfi Lana Tarhamnal Timan Alamin Alkshir Rabbil Alamin Atina Fid Dunya Hesanah Wa Fid Alamin 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 terbentuk dengan salawat terima kasih yang baru pertama kali dengar agak sulit untuk mencerah nanti insya Allah rekaman zoomnya kami share ya, kami bagikan ke abang kakak semuanya via telegram dan whatsapp insya Allah ini bisa mas Agus mohon di mute ya baik, ini yang terakhir masih ada satu, kita cari yang ikhwan atau hawat Pak Wahyuddin Pak Wahyuddin, Masya Allah Santrisos ini silahkan Bapak open mic-nya sampaikan pertanyaannya dengan singkat penjelas terima kasih Bang Alvin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan Guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini mengenai apa hijrah ya hijrah kan yang tadi mengenai lisan kemudian penglihatan harta keluarga nah kalau hijrah lisan itu kan jelas kita misalnya dengan berzikir membaca Al-Quran itu kan langsung amalannya hijrahnya itu ya nah kalau untuk hijrah mata kemudian tangan kaki nah itu apakah ada zikir atau amalan yang nanti berhubungannya langsung dengan tangan-tangan kita atau mata kita telinga kita yang telah melakukan perbuatan dosa atau maksiat mungkin itu yang ingin saya tanyakan Tuhan Guru terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dosa mata dosa tangan dosa kaki tidak disucikan secara khusus dengan bacaan khusus orang yang sholat sunat taubat ma min muslimin yudni buzambat kalau ada orang membuat dosa summa ya tatahar kemudian dia mandi atau berwudu atau bertayamum summa yusolli raka'ataini sholat sunat dua raka'at summa ya astagfirullah minta ampun kepada Allah ghafar Allah Allah mengampunkan dosanya ini tentang tata cara bertobat tidak untuk taubat mata bacaannya ini untuk tidak jadi sekali bersih semua ini poin yang pertama poin yang kedua apakah untuk menjaga mata menjaga tangan menjaga kaki ada zikir khusus tidak juga inna sholata sholat tanha'anil fahsyat wal munkar sholat menjaga orang dari keji dan munkar keji dan munkar apa? mata keji dan munkar telinga keji dan munkar kaki kenapa kita sholat tapi tetap keji dan munkar mungkin kurang mungkin kurang khusuknya berarti kita tambah mungkin kurang banyaknya maka kita tambah kita selalu melihat diri kita kurang aku kurang layak masuk surga aku kurang khusuk aku kurang taubat aku kurang banyak amal dengan merasa kurang itu kita akan terus merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya tidak layak disebut penghuni surga tidak layak sebagai orang yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala merasa diri kurang itu motivasi untuk menambah amal ada pun orang yang berdoa khusus ya sami' ya sami' wahai engkau yang maha mendengar jagalah pendengaranku ya basir ya basir engkau maha melihat jagalah penglihatanku kalau dibuatnya begitu apakah salah? tidak salah karena kita boleh membuat doa doa itu terbagi tiga ada doa dalam hadis ada doa dalam Quran itu doa dalam Quran ada doa dalam hadis doa dalam hadis ada doa yang dibuat oleh ulama dibuat oleh ulama kita amalkan ada doa yang kita buat sendiri bolehkah kita membuat doa sendiri? boleh syaratnya jawazu ihdaz zikri fi salat ma lam yukhalif bil maksur boleh membuat doa selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah ya Allah jagalah mataku ya Allah jagalah hatiku ada pun menjaga mata telinga tangan dan kaki ada dalam doa pada tahajjud Allah ma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawti nura wa min tahti nura tapi doa ini tidak wajib jadi kalau ada orang berdoa jagalah mataku ya Allah jagalah telingaku ya Allah maka doanya itu baik demikian Pak Wahyuddin demikian Pak Alfin terjawab Pak Wahyuddin ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak terasa sudah kurang lebih satu setengah jam kita sama-sama belajar pada malam hari ini mungkin terakhir tadi ada yang bertanya dari anak muda nih belum kita ambil dari perwakilan anak-anak muda oke Bang Rizky Ramadan silahkan terakhir ya sebelum kita tutup sama-sama dengan doa bersama Ustaz open mic-nya dulu Bang ya syukur Masyad ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk meninggalkan kemaksiatan kemudian setelah silang beberapa hari dia tetap melakukan kemaksiatan yang sama kemudian dia bertobat lagi lantas beberapa hari dan bermaksiat lagi dan terus berulang jadi pertanyaannya apakah orang ini termasuk salah satu orang yang sedang mempermainkan Allah bikin itu Sat orang yang melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran namanya orang fasik kalau orang tidak menganggap itu dosa dosa itu gak ada kata dia dosa itu kita aja yang menganggap dosa Tuhan itu gak ada itu namanya kafir kalau kafir dia mati neraka jahannam tempatnya kekal selama-lamanya karena dia kafir ateis tak bertuhan tapi kalau dia bilang Tuhan itu ada aku pun tahu ini dosa tapi aku susah meninggalkannya gimana lah itu namanya fasik orang fasik yudillu bihi kasiran banyak orang yang disesatkan Allah banyak orang yang diberi hidayah orang yang fasik disesatkan Allah orang fasik semakin sesat makin hari makin sesat makin hari makin sesat jadi kalau ada orang seperti itu maka dipelajari dosanya apa oh pakai sabu habis pakai sabu dia sholat sunat habis itu nyabu lagi habis itu sholat sunat berarti dia mesti masuk BNN badan narkotika nasional karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri habis bezina dia sholat habis bezina dia sholat berarti dia perlu nikah karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sudah nikah bezina juga ditanya dia kenapa karena saya bosan berarti dia mesti poligami ditanya istrinya sanggup tidak dia nah jadi dipelajari dulu dosanya apa jadi tidak semuanya dengan istighfar sholat istighfar sholat tengok dulu dipelajari apa sebab kenapa dia nih buat dosa apa sebab jadi saya ulang sekali lagi kalau orang tidak percaya Tuhan dia buat dosa dia bilang dosa itu gak ada dia kapir murtad dia halal darahnya karena tidak ada khalifah tidak ada amirul mu'minin maka dia bisa hidup di negeri ini kalau ada Umar bin Khattab itu umur dia cuma 3 hari pancung kupalanya lalu kemudian kalau dia sadar dengan penuh kesadaran dia buat dosa maka dia fasik Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik mudah-mudahan kita dijauhkan dari fasik demikian Bang Rizky demikian Bang Alvin baik Barakallah Fik Masyarakat Barakallah Alhamdulillah Rabbil Alamin kita sudah satu sengah jam bersama Tuan Guru belajar tentang hijrah seutuhnya nah Bang Akain Rahmat Ya Allah di program hijrah bersama UAS ini kami dari awal mencoba memfasilitasi Ustaz sebelum kita tutup izin kami melaporkan jadi kita ada program laporan amalan harian program ini berangkat dari kita meyakini bahwa siapa-siapa yang hijrahnya tidak istiqamah biasanya itu kecenderungannya karena kita tidak disibukan dalam kebaikan makanya kita di awal itu mencoba membuat program untuk riadoh 40 hari melaksanakan amalan yaumi amalan harian nah beberapa itu kami laksanakan seperti misalnya mencoba membuat laporan laporan di grup apa-apa saja amalan-amalan yang sudah kita kerjakan pada hari itu nah ini beberapa kita coba laksanakan seperti misalnya sholat tahajud kemudian sholat taubat sholat hajat sholat kobliyah sedekah pagi zikir pagi duha kemudian istighfar baca quran muraja'ah bagi yang menghafal kemudian sholawat zikir pagi petang kemudian mendoakan orang lain membaca ar-rohman membaca al-wakiah almuk kemudian bantu orang lain berbagi ilmu menulis jurnal syukur masya Allah banyak sekali mohon izin untuk memberikan nasihat kepada kita supaya apa kiranya supaya kita bisa istiqomah dalam menjalankan ini pertama ditetapkan dulu amal harian dari mulai amal bangun tidur amal subuh amal pagi amal duha amal siang amal sore amal petang amal malam amal menjelang tidur sampai tengah malam setelah diinventarisir amalnya baru dia buat rapor report laporan contreng nanti ada yang mau monitor balik kita macam di pesantren dulu ada kakak kelas 5 ada ustadz kelas 6 ada ustadz alumni yang mengevaluasi proses pembiasaan diri kalau mau hijrah total kalau hanya sekedar hijrah casing hijrah tampilan nah ini dia sudah bagus ada yang mengevaluasi ganti-gantian niatnya semuanya bukan angku bukan sombong niatnya mau memperbaiki diri berjamaah bersama ini dulu yang saya sampaikan ke bang alvin angkat satu orang dari mulai membangunkan malam mengevaluasi bacaan quran kalau ini kita laksanakan inilah yang sunnah rasulullah s.a.w. nabi bertanya ke sahabat sahabat saling bertanya ke teman maka kita ahlus sunnah wal jamaah ada pun main biar saja tak ada peduli maka bukan ajaran islam demikian siap baik abang akai rahmat ya Allah insya Allah ini program salah satu yang ada di hijrah bersama awas ya jadi insya Allah abang akai sudah bergabung terutama di grup whatsapp kita akan fasilitasi untuk kita sama-sama yuk riadoh 40 hari mengerjakan amalan-amalan yang tadi sudah di list di bismillah niatnya dalam rangka untuk kita sama-sama memperbaiki diri bukan untuk ketika laporan untuk ria-riaan amal kita untuk sama-sama memperbaiki diri dan itu juga bisa diterapkan di keluarga misalnya kita di keluarga beberapa orang ayah ibu beberapa anak-anak kumpulkan dalam satu grup whatsapp kita laporan disitu kan lebih indah jadi keluarga kita juga bisa sama-sama berhijrah sama-sama memperbaiki diri nah selain itu juga nanti di hari kamis bangkakan juga bisa ikut salah satu program kita yaitu tahsin memperbaiki bacaan quran kita supaya kita ketika membaca quran tidak salah kaprah karena ketika salah makhrod saja itu akan salah makna seperti misalnya kul huwa allahu ahad artinya katakanlah Allah itu satu ahad itu kalau kul kul biasa itu jadi makan seolah nanti kita akan ada program yang namanya tahsin bahagia program untuk kita sama-sama belajar memperbaiki makhrod huruf tajwid dan lain sebagainya seolah akan diampu oleh ustad akil khairullah tiap hari kamis jam 8 bangkakan misalnya nanti bisa ikut semuanya demikian ustad mohon sebelum menutup closing statement nasihat terakhir untuk kita semuanya dan ditutup dengan doa kalau pekerjaan itu membantu kita untuk hijrah teruskan kalau sahabat itu menguatkan kita untuk hijrah jangan lepas pegang rak kalau guru itu mensupport kita untuk hijrah lanjutkan tapi kalau hanya sekedar mengganggu hijrah kita ingat kita mati dia tak ikut kita hanya mati dengan amal dan yang mendoakan kita itulah kawan yang tulus tadi hidup ini singkat jangan sia-siakan banyak orang mati menyesal tapi kita tak mendengar penyesalannya dan kita nantipun akan seperti itu setelah berpindah dari alam dunia mudah-mudahan dengan program ini kita bisa saling menjaga segala kebaikan kebaikan selalu dekat dengan kita dan kita selalu istiqamah dalam kebaikan untuk niat baik ini al-fatihah al-fatihah membuat berhenti dari dosa-dosa Allah maqawih imanana kuatkan iman kami sahih ajsada dan sehatkan badan kami waktim bis salihati amalana tutup amal kami dengan husnul khatima kami sudah menzalimi dirikan kalau tidak engkau ampuni rahmati kami pasti kami masih orang rugi ya mukalib al-qulub engkau yang memborak balikan hati sabit kulubana wakaukan hati kami ala dinik dalam agamamu ala taatik dalam ketaatan kepada kami rabbana la tuzir kulubana jangan palingkan hati kami ba'ala izh hadaitana setelah kau berikan hidayah kepada kami rabbana atina fi dunia sana wa fila ikhrati sana wa qina azabal nar salallahu ala salim muhammad wa ala lihuz sahbihi wa sallam walham terima kasih bang Alvin terima kasih abang kakak semuanya tetap istiqamah iman dan islam tetap kontak apa-apa yang penting sampaikan ke bang Alvin kita bahas pertemuan akan datang insyaallah syukran jazakolokhoir ustad ilmu yang disampaikan bisa kita fahami kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan insyaallah amin amin baik kita doakan memenangkan ustad diberikan kelancaran dalam segala urusan diberikan juga kesehatan dan juga diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah terakhir kita sama-sama berdoa pekan-pekan ini kita ada musibah yang luar biasa yaitu di Kanjuruhan Malang bang Kakak semuanya saudara-saudara kita kurang lebih ada 150 lebih ya itu meninggal dunia kita sama-sama kirim al-fatihah memudahkan keluarga keluarga ini tinggalkan diberikan ketabahan dan meninggal Allah diberikan di sisi terbaik meninggal dalam kondisi yang khusnun khawatina Al-Fatiha Allah selamat menikmati 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 video video selamat menikmati 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 Ini nanti pondok pesantrenya akan langsung nanti diampu oleh Ust. Abu Somar untuk menjaring santri-santri umum. Nah, kalau pondok sebelumnya, Ust. kan ada pondok juga ya. Itu untuk santri-santri yatim, santri maafakur'an, du'afa, itu gratis. Nanti ini kita jadikan sebagai sekolah yang lebih umum. Untuk semuanya bisa belajar bersama Ust. Karena Bang GK yang ingin berkontribusi pada malam hari ini, menutup hari dengan praktek berbagi, Bang GK bisa langsung klik link yang ada di kolom komentar. Bentar, saya cari dulu link-nya. Selamat menikmati. Yang mau live, silahkan live. Syukuran semuanya ya. Semoga hari ini Allah berikan keberkahan untuk kita bisa sama-sama memahami, bisa mengamalkan, juga bisa mengajarkan ke keluarga kita. Terima kasih. Surat Al-Waqiyah itu... Saya... Keistimewaan bacaan Surat Al-Waqiyah itu katanya bisa menghindari dari kemiskinan gitu ya Ust. Jadi, waktu saya dalemin lagi, saya baca-baca tafsirnya itu saya gak nemuin tentang rejeki-rejeki gitu. Kalau di Surat Al-Rahman kan kita jelaskan bahwa itu surat kasih saing Allah pada kita gitu ya. Nah, kalau Surat Al-Waqiyah itu menafsirkan, karena kurang pahamnya tadi ini, kita kira-kira bagaimana cara pemahaman yang baik supaya kita tahu Surat Al-Waqiyah itu memang membawa rejeki ya. Apa, mau ngindari kemiskinan kita ya Ust. Gimana itu penjelasannya? Baik, saya coba menjawab ya. Jawabannya itu ada di Quran Surat... Saya lupa suratnya, saya coba cari dulu, Mbak. Ada di Surat Al-Qolam. 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 Ii, nanya pula. Terima kasih. Benar. 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 Saya lupa ayatnya Pada intinya ayatnya itu menjelaskan begini Al-Quran yang hari ini turun kepada Nabi Muhammad itu Itu bukan karena keinginannya Nabi Jadi itu bukan keluar dari lisannya Nabi Sama juga seperti apa yang menjadi hadis-hadis sekarang Yang keluar dari lisan Nabi itu Juga bukan berasal dari keinginannya Nabi Tapi itu berasal dari Allah SWT Nah itu juga dalam beberapa hal Gak bisa kita cerna dengan akal Kayak misalnya Kenapa sih kok Tadi pertanyaannya Al-Waqi'ah kenapa kok Padahal di ayat-ayat Al-Waqi'ah itu tidak ada sama sekali membahas rizki Tapi kok menjadi amalan Supaya rizki banyak gitu ya Sama juga pertanyaannya gini Kenapa Yang Kentut itu pantat Yang dicuci itu Tangan gitu ya Tangan muka Nah memang iman itu kadang gak pakai akal Gak bisa dijelasin dengan akal Nah kalau Saya memahaminya Apa-apa yang sudah menjadi hadis Apa-apa yang sudah menjadi sunnah Itu pasti Dari Allah gitu Apa-apa yang keluar dari Nabi SAW Dari belisan Nabi Itu pasti Ada alasan yang terselubung Mungkin kita gak tahu dimana ya Saya mungkin belum belajar Entah bagaimana kajiannya Tapi kami Saya meyakini bahwa Ya itu dari Rasulullah Maka Tahu Ya harus dikerjakan Saya memahaminya seperti itu Jadi Keruntuhan Kalau kita coba baca sejarah Keruntuhan Umat Andalusia waktu itu Kita pernah menguasai Dua per tiga dunia Itu karena Umat banyak bertanya Banyak bertanya Nah banyak bertanya Dalam hal-hal yang Kurang penting ya Tapi ini insya Allah penting Itu juga menjadi Faktor kehancuran umat Kalau Karakternya para Nabi Itu kan gak banyak bertanya Para sahabat Para sahabat Nabi SAW Ketika mendapatkan Kalau itu dapat dari Muhammad Maka Mereka akan mengatakan Samina Wa'atoh Benda sama orang kafir Kalau dapat itu dari Nabi Kami mendengar Dan kami mempertanyakan Kalau saya mencoba Memahaminya seperti itu Mungkin saya nanti coba Ngaji lagi Bertanya lagi kepada Ustaz ya Begitu Mbak Nurjana Aman ya Masya Allah Aman-aman Ustaz Terima kasih Penjelasannya Ustaz Terang betul sih Terlalu banyak ya Terlalu banyak Memang Memang baiknya ya Kalau memang itu udah Kata Nabi Ya udah ikutin aja gitu ya Sama kayak minum Minum sambil berdiri itu ya Karena Nabi Mencela itu kan Ternyata Kita gak tahu Sebelumnya kan Minum berdiri Kok dicela sih Ternyata setelah Berat 104 4.400 Tahun Kemudian Di medis itu Ketahuan Bahwa kalau minum Sampil berdiri Itu Ginjal gak masuk air Itu gandung Kesehatan ginjal Sama seperti itu Kita mungkin belum tahu Hikmahnya Tapi insya Allah Kalau itu sunah Pasti benar Lurus Siap Terima kasih ya Saya izin tutup Room zoomnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati